Selegram Fujianti Utami Putri alias Fuji belak-belakan mengungkap pencapaian yang paling membuatnya bangga. Hal ini disampaikan Fuji saat menjadi bintang tamu di acara, Trick Talk, yang dipandu Denny Cagur dan Umi Kuari. Dikutip dari potongan video yang beredar di TikTok, awalnya Denny Cagur bertanya soal pencapaian yang paling membuat Fuji bangga. Apa hal yang paling bikin diri kamu bangga dengan pencapaian Fuji hari ini? Tanya Denny Cagur, dikutip Sabtu, 3 Agustus 2024. Bukan bangga karena pencapaian dari segi materi, Fuji justru merasa besar hati dengan perubahan karakter dirinya. Aku lebih bangga sama perubahan karakter aku sih, jawab Fuji. Menurut kamu itu lebih penting ya? Tanya Denny Cagur. Iya, ujar Fuji. Putri Bungsu Haji Faisal ini menjelaskan jika dulu ia suka overthinking hingga membuatnya stres dan depresi, lalu melampiaskan emosi ke tempat atau orang yang salah. Kayak dulu aku tuh sangat teramat mungkin apa-apa dibawa overthinking, terus jadi stres, jadi depresi sendiri, terang Fuji. Terus akhirnya jadi melampiaskan emosiku ke salah tempat, ke salah orang, sama menjadi melakukan hal-hal bodoh, imbuhnya. Namun, sekarang Fuji merasa menjadi orang yang lebih tenang. Ia pun merasa jika hal tersebut adalah pencapaian terbesarnya. Kalau dibanding sekarang jauh lebih tenang. Jadi pencapaian paling terbesar aku adalah aku bisa mengontrol emosiku aku lebih baik. Belum sebaik itu, tapi lebih baik, jelas Fuji. Jawaban yang diberikan Fuji ini kemudian viral. Banyak netizen yang memuji pemikiran dewasa selegram berusia 21 tahun tersebut. Tadinya Denny Cagur kirain Fuji akan jawab rumah dan mobil. Aku juga sempat mikir gitu. Ternyata Fuji jawabnya gitu. Keren banget Fuji, Fuji netizen. Jawabnya langsung enggak pakai mikir dulu. Dia cerdas, timpal netizen. Di saat orang-orang bangga dengan pencapaian mereka terkait materi, tapi Fuji malah bangga dengan kepribadian. Salup sama pemikiran dia yang dewasa, imbuh netizen. Keren banget. Pikirannya bukan soal harta-harta-harta, tambah netizen. Sedewasa itu, padahal pencapaian bukan main kalau dilihat, tapi bukan harta yang dibanggakan. Ditinggal dengan orang-orang yang tersayang dia bisa bangkit, komentar netizen lainnya lagi. Selain itu seperti kebanyakan orang, selebgram Fuji Utami alias Fuji An suka ngemil makanan ringan alias snack. Di sebuah video, Fuji Utami menjelaskan snack yang saat ini sedang menjadi kegemarannya yang disantapnya untuk menemani rutinitasnya sehari-hari. Fuji Utami menyadari banyak kegiatan yang dilakukannya setiap hari, mulai membuat konten untuk media sosial hingga syuting. Oleh karenanya, Fuji Utami merasa perlu membawa camilan. Camilan yang biasa dibawa Fuji Utami adalah Majos. Banyak snack jadul yang dikemas dengan rasa modern, mulai Lidilidian hingga Pilus Cikur yang masuk dalam list camilan favorit Fuji Utami. Camilan favoritku ini dari Majos yang variannya lengkap banget, ada Macaroni, Pilus Cikur, Kripik Tempe, Basreng, sampai ada Lidilidian, kata Fuji Utami di video yang diunggahnya di akun media sosialnya.